Artis Tamara Blazinski tak kuasa menahan air matanya karena masalah yang dihadapinya takut menimpa anak-anaknya. Curhatan hati Tamara Blazinski ini disampaikan dalam konferensi pers di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dia melaporkan tiga orang terkait penggelapan aset sebuah hotel di kawasan Puncak Bogor, Jawa Parat, di mana sebagian saham adalah miliknya. Aktris 47 tahun tersebut bercerita bila dia mendapatkan tagihan utang dengan nominal sangat besar. Padahal sejak 19 tahun dia memiliki saham di hotel tersebut, dia tak pernah mendapatkan sepeserpun dari keuntungan hotel. Dia bersama kuasa hukumnya melaporkan penggelapan aset tersebut ke Polda, Jawa Parat karena dia ingin hidup tenang bersama seorang anak di Bali. Karena saya seri terpegangan kepada cinta kasih. Dan saya merasa kalau orang pasti akan berubah, orang akan berubah menjadi baik, menjadi terbaik. Saya sudah cukup bersabar selama 19 tahun, tapi ketika tahun 2020, pengusaha mendapatkan ke Bali, mengatakan bahwa harus meneratangani surat utang dengan jaminan hotel. Dan itu menurut saya sudah sangat keterlaluan. Sangat tidak mengusiawi. Untuk itu, saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berusaha baik, orang dikiniin terus. Untuk itu, saya menguang kepada Bang Johan sebagai pengajaran saya, tolong minum saya, mesti minum Tuhan. Saya sudah tidak mengerti lagi. Saya ingin tenang hidup di Bali, merus anak. Saya sama sekali tidak mengerti masalah ini, sampai berlagot-lagot, apa yang harus saya lakukan, Bang. Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan, agar supaya masalah ini, benar-benar saya diperimukan, dan tidak sampai ke anak saya nanti. Terus-terus dibebani utang, terus-terus dibebani utang, mungkin anak saya tidak tahu nama. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.